Hai semua, ngomongin parfum, pasti kalian suka dengan beberapa parfum yang ada note-note tertentu Saya salah satunya suka, contohnya parfum oriental, fruity note, floral note, tapi lebih ke bunga mawar Daripada white floral, saya juga suka note yang ada wangi woodnya, tapi juga tergantung woodnya seperti apa Warm wood, sweet wood, atau agak sedikit animalic, tapi tidak begitu animalic, dan juga sedikit spicy Kalau terlalu spicy, saya juga tidak suka, terus yang saya juga suka, apa lagi selain itu, sweet note Saya suka yang sesuatu, atau parfum yang manis-manis, apalagi kalau musim dingin itu cocok banget pakai parfum yang very sweet Very sweet, itu musim dingin mantap banget, tapi hati-hati kalau kalian tinggal misalnya di Indonesia, ya makanya di negara tropis Jangan pakai parfum yang terlalu sweet, overly sweet, itu bikin klingan Nah, ini salah satu parfum yang note-nya yang saya suka, ya, yang mau saya bahas kali ini, yaitu gourmand Note gourmand, note gourmand ini pokoknya sesuatu yang membayangkan, kalian membayangkan makanan Atau minuman, ya, itu note gourmand, ya, itu note gourmand, dan note gourmand ini bisa dari mana aja Misalnya, ada note cafe atau kopi, ada note coklat, ada apa lagi, marshmallow, apalagi ya, yang biasa dipakai di parfum gourmand, ya Pokoknya, kue-kue, ya, banyaklah, banyaklah Banyak, ya, sesuatu yang mengingatkan kalian pada makanan atau minuman, ya Kalau buah, ya, itu tadi buat saya tergantung, bukan tergantung, buat saya itu kategorinya fruity, fruity note Nah, ini note gourmand Dan note gourmand yang mau saya bahas, ini dari parfum klinik, ya, klinik yang koleksi My Happy, ya Ada klinik happy, nah, ini yang klinik My Happy Nah, klinik My Happy ini, kalau nggak salah, dia itu ada 6 varian, ya, atau 6 warna, ya, karena memang warna-warni, ya Jadi, apa sih, kayaknya cocok banget dipakai untuk musim panas atau cuaca bagus, ya Nah, yang ini, yang gourmand, yang warna ungu Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, orange, kalau saya, kalau nggak salah, sorry Dan, biru, ya, pokoknya, itu tergantung mungkin note-nya, ya Karena ada fresh note, ada apa lagi, ya Saya lupa, pokoknya, kalian bisa lihat aja di situs kliniknya, ya, atau Google di situsnya Tadinya, saya pikir mau beli beberapa, ya Cuma, saya pikir, ah, saya belum tentu suka, belum tentu, apa namanya, puas dengan performancenya Jadi, saya lebih prefer beli satu aja dulu Dan, dari semua pilihan itu, ya, saya memilih wangi yang gourmand, ya Nah, ini dia, yang warna ungu, cocoa and cashmere Cocoa and cashmere ini, botolnya seperti ini, ya Seperti botol-botol yang lain, ya Di koleksi My Happy Dia itu kecil, karena memang cuma satu ukuran, ya, 15 ml, ya Dia itu lonjong pipih Jadi, nggak, apa namanya, nggak bulat sama sekali Ini pipih, dan Cocok banget, karena ukurannya dan Tipe botolnya, cocok banget untuk dibawa kemana-mana, ya, untuk traveling, ya Terus harganya, harganya ini, untuk 15 ml itu 80 euro Cuma, saya belinya, eh, discount 20 atau 25, ya, saya lupa Pokoknya, jatuhnya 22-an lah So, eh, lumayan, buat saya, lumayan murah, walaupun nggak terlalu murah amat sih, ya Eh, jadi cocok untuk nyoba-nyoba Oke, pokoknya, untuk botolnya, saya suka, ya, saya suka, benar-benar Mengingatkan saya sama-sama summer Warna-warni begini, ya Saya suka, apalagi warna ungu Saya termasuk suka warna ungu, ya Nah, note-notenya apa sih di Cocoa & Cashmere ini? Sebenarnya saya nggak begitu ngepentingin detailnya, ya Karena biasanya wangi yang kita dapatkan tuh nggak semuanya Kita bisa cium, ya Tapi, eh, buat kalian yang penasaran Saya kasih tahu Nah, top note-nya itu ada Cocoa, Vanilla, dan Golden Amber Terus, middle note-nya ada Mask, Pink Paper, sama Jasmine atau Melati Terus, base-nya ada Honey Suckle, Solar, Salicylate Salicylate Nah, apa yang saya cium? Pokoknya, dari awal penyemprotan sampai beberapa jam pakai parfum ini Yang kecium, pertama kali tetap langsung wangi coklatnya, ya Aroma coklatnya, itu udah kecium, ya Sorry, ada ribut-ribut Wangi coklat yang agak sedikit sweet, itu dari vanilanya tadi Cuman, embernya segala macem, ya Jasmine-nya, apalagi Saya nggak mencium wangi Melati di parfum ini, ya Pokoknya, yang dominan kecium itu Langsung wangi atau aroma coklat dan sedikit vanila, ya Mungkin agak sedikit maski, ya ada masknya Cuman, ya itu tadi Nggak, nggak begitu kedetek, ya Jadi, ini Kayak mengingatkan kita sama Buat saya sama kue Lebih, lebih cenderung ke kue dibanding coklatnya sendiri Karena ini coklatnya nggak yang pekat, ya Ini masih wangi-wangian coklat yang ringan, ya Nggak pekat, nggak kayak misalnya Ngebayangin coklat batangan, gitu, ya Apalagi coklat hitam, ya Nggak, nggak Ini kayak lebih ke kue, ya Kue tentunya yang Kue atau cake Yang tentunya yang ada bahan dasar coklatnya, kan Kalau kita pakai, apa namanya Bikin kue itu kan Pakai coklat bubuk Pakai bubuk vanila, ya Jadi, seperti itu Kayak pakai parfum ini Kayak membayangkan kue yang habis Dari panggangan atau oven So, ini bener-bener enak Gurumang, ya Jadi, biasanya kalau kita pakai parfum gurumang Atau saya, ya Kalau pakai parfum gurumang Itu kadang-kadang Bukan, kadang-kadang malah sering Sniff-sniff sendiri, ya Lengan seperti ini Karena memang Enak banget Cuman, ya Mungkin ini karena wanginya ringan, ya Agak soft, ya Cocok untuk musim panas Jadi, ini gak terlalu luas projection-nya Gak terlalu, aromanya gak terlalu kuat, ya Jadi, gak bisa, apa namanya Cloud-nya gak kemana-mana, gitu loh Jadi, kita ngecium begini aja Tapi, gak terlalu Gak terlalu Jadi, setidaknya harus mencium Apa namanya Urat nadi kita Atau lengan kita, ya Apalagi kalau ada orang, gitu ya Ada orang Paling mereka mencium Parfum kita Kalau memang mereka itu Benar-benar dekat Dekat dengan kita Kalau enggak, ya Mungkin agak tipis-tipis aja ya Kecium aromanya Karena ini memang Wangi-wangian yang ringan, ya Itu tadi Apalagi, ya Untuk siasnya, ya Buat saya moderate Moderate, ya Kadang-kadang kecium sama orang Kadang-kadang Juga enggak, ya Kalau memang Harus benar-benar dekat orangnya itu, ya Kalau kita lewat, gitu Masih kecium Masih kecium Itu tadi, moderate Untuk, apa namanya Longevity-nya Longevity-nya Honestly, ini saya agak kurang puas, ya Agak kurang puas Karena di kulit saya itu Hanya sekitar Tiga jaman Tiga jaman, ya Kalau pun mau Saya Agak lamaan Mungkin agak Nyemprotnya agak banyakannya Dan wanginya juga Agak sedikit bold Agak lebih Coklat intense Bisa dibilang, ya Cuman, ya Itu tadi Ya, paling Tahan satu jaman lagi Kira-kira Tiga, empat jaman So, ini benar-benar Agak kurang Performansnya Buat saya Cuman Buat kalian yang Enggak masalah dengan itu Kalian Terbiasa Nyemprot ulang Berkali-kali Dalam sehari Bisa coba Apalagi Kalau kalian suka Wangi Gurman Bisa coba Wangi ini So, jadi Ya, saya cukup puas Untuk hanya Punya satu aja, ya Karena Buat saya Untuk di musim panas Saya Jarang Apa ya Jarang pakai Parfum-parfum Yang seperti ini, ya Saya lebih Memantinkan Kalau beli parfum Yang performansnya Oke Yang tahan lama Setidaknya 8 jam Karena Apa ya Sepanjang tahun Di tempat kerjaan saya itu Cuacanya dingin Cuacanya dingin Walaupun musim panas pun Kalau saya kerja Tempat saya dingin So Saya lebih Memantinkan Beli parfum Yaitu tadi Yang performansnya 8 jam Atau Lebih Karena Yaitu tadi Kerja Dari Subuh Sampai Bisa dibilang Siang Atau sore Jadi harus Sepanjang itu Dan juga Karena diudaranya dingin Harus yang wanginya Atau aromanya Kuat Kuat So Ini salah satu Parfum Yang Yang Enggak Apa ya Enggak bakalan Saya beli lagi Karena Ya itu tadi Momennya Buat saya Enggak bisa Enggak bisa Kalau misalnya Kalau saya liburan Kali Ya kalau Saya pakai ini Baru pas Misalnya liburan musim panas Ya Saya Baru pakai ini Dan karena memang itu tadi Performansnya agak kurang Hanya 3-4 jaman Jadi Walaupun saya suka Parfum ini Karena Benar-benar Gue mau Yang wangi coklat Ya Kayaknya ini juga Bakalan habis Gitu loh Karena Kalau kita pakai Parfum yang kita suka Jadi harus Semprot lagi Semprot lagi Karena Performansnya Cuma 3-4 jaman Dan karena Kita pengen Ngecium lagi Aroma coklatnya Harus nyemprot lagi Jadi Buat saya ini Bakalan cepat Habis Cepat habis Boros gitu loh So Apalagi ini Salah satu Harga yang Termasuk Gak murah-murah Amat loh Ini harga normal Parfum designer lah So Sayang banget Kalau harus semprot Belang berkali-kali Apalagi ukurannya Cuma 15ml Jadi benar-benar Cepat habis Oke So Untuk wanginya Atau scentnya Saya suka ya Ini wangi Coklat Sweet coklat Ya Antara perbaruan coklat Dan vanila Yang ringan Yang gak berat Yang gak deep coklat Gitu loh Ini enak banget Cuman ya itu tadi Performasnya buat saya Kurang Buat saya kurang Oke Ini pribadi aja ya Lagian juga Seperti saya bilang lagi Di video-video saya Yang lain Ini juga tergantung Kulit masing-masing Kalau di saya mungkin 3-4 jaman Mungkin di kalian bisa lebih ya Atau bahkan Malah kurang So Perlu kalian coba dulu Oke So Begini aja Semoga bermanfaat Ulasan saya Mengenai Parfum Clinique My Happy Yang Kohua & Cashmere See you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye